Sebelumnya saya tak lupa ucapkan salam Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Namo Buddhaya Salam, salam kebajikan, salam sejahtera untuk semuanya Semoga dalam keadaan baik dan sehat Atas karunia Tuhan Yang Maha Esa Bagi yang belum kenal sama saya Mari kita perkenalkan Yang sudah kenal sama saya Mari kita pereratkan Nama saya Ardi Asli dari kota Malang Jawa Timur Kalau nama panjang ada Ardi Dwi Raka Hardi Wahyunur Catur Ardiansa Pratama Surendra Anta Trijaya Budi Rudi Wisakandi Pasti ada yang berpikir Itu nama satu kampung ya Ya cukup panggil Adi aja ya Di rumah Juga gitu Beda Kalau di sekolah Saya sering dipanggil guru Di Sini maju Kedepan Kerjakan nomor 4 Di papan tulis Gitu Tapi semasa dulu itu Semasa saya sekolah Di sini Saya tidak akan bicara panjang lebar ya Karena Kalau terlalu panjang Kasian cewek-ceweknya Kalau terlalu lebar Juga kasian mas-masnya Saya di sini Akan berbagi sedikit pengalaman ya Perkiraan 1 graman lah Orang cuma sedikit Kalau banyak Ya bisa jadi kiluan Atau tontonan Gini Di zaman modern seperti ini Kita harus bisa manfaatkan Dunia digital Kita bisa usaha Kecil-kecilan Kayak jualan Semut Kutu Kan kecil tuh Maksudnya gini Seperti usaha sampingan Untuk pemasaran sih Cukup simple ya Sekarang Lebih canggih dari dulu Karena zaman udah modern Kita bisa Upload Lewat Sosial media Bisa lewat IG WA FP CD Ya itulah Atau lewat sejenis marketplace Seperti TikTok shop Online shop Dan jenis shop-shop lainnya lah Enaknya sih Kalau di online itu Nggak tergantung Jam kerja Guys Mau jam itu Kerja pagi Mau usip siang Mau usip malam Terserah Ya deh Orang dia yang kerja Jamnya Kita mah Nggak peduli Makanya Saya sering tuh Upload Upload Foto Pemasaran iklan Upload Upload Foto Sepatu Baju Biar orang-orang Pada tahu Kalau saya punya Baju Itu Ya biar Nggak di Kirain telanjang Bisa juga Usaha Untuk Jualan tanaman Guys Makanya tuh Di alaman rumah Saya tanamin Macam-macam Bunga-bunga Guys Ada bunga 3% Bunga 3,5% Ya terkandung Pinjaman lah Maksudnya Ada bunga Sedap Malam Paginya Udah Nggak sedap Lagi Bukan Bukan Itu Ada bunga Mawar Melati Semuanya Indah Pokoknya Macam-macam Bunga Cuman Yang saya Heran Guys Kemarin Saya Kan Nyoba Nanem Tuh Bunga Melati Itu Kenapa Kok layu Itu Padahal Udah Saya Siram Loh Pakai Air Gran Cahankan Airnya Krakrannya Udah Saya Siram Sekalian Tapi Tetap 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 Layu Makanya Aku Coba Deketin Eh Ternyata Dia Menjauh Tapi 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 Kalau Dilihat Dia Kayaknya Layu Karena Sedih Makanya Aku Coba Tanyai Eh Melati Kenapa Kamu Layu Sedih Melati 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 Gimana Gak Sedih Orang Umur Sudah Segini Tapi Masih Gak Dapat Dapat Jodoh Sedih Gak Tuh Dengar Omongan Begitu Guys Sebelah Kan Ada Tuh Bunga Mawar Eh Ikutan Layu Pagi Layu Siang Layu Malam Morekun Malam Haripun Juga Layu Pusing Dih Pokoknya Usaha Gini Amat Ya Dengan Berat Hati Guys Aku Harus Cari Tahu Penyebabnya Aku Coba Pegangin Bunga Mawarnya Kok Kayaknya Panas Langsung Aku Siram Eh Malah Tambah Layu Orang Yang Aku Siramin Air Panas Mungkin Lagi Panas Dalam Kayaknya Makanya Aku Coba Beli Nadun Sari Tapi Tetep Aja Dia Layu Dan Setelah Aku Cari Cari Tahu 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 Ternyata Gimana Gak Layu Orang Sebelah Itu Bunga Matahari Oke Segitu Aja Sekian Dulu Dari Saya Salam Adi Predaka Hindu Dharma Mahkamaku Kitab Beda Bimbianku Berisi Ilmu Suci Ajaan Berbakti Bimbianku Bimbianku